Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5 Hari ini anak-anak akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke 5 Sebelum Ustada memulai menjelaskan materi hari ini Silahkan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat Baik anak-anak kita awali dengan membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Materi yang akan anak-anak pelajari hari ini yaitu Macam-macam penyakit pernafasan serta properti tari Pada pertemuan minggu lalu, anak-anak sudah mempelajari penyakit pada sistem pernafasan Nah kali ini Ustada akan mengulang kembali Dan menambahkan beberapa penyakit-penyakit pada sistem pernafasan Macam-macam penyakit pada sistem pernafasan manusia Yang pertama ada emphysema Yang kedua asma Yang ketiga kanker paru-paru Yang keempat TBC Yang kelima bronchitis Dan keenam pneumonia Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit pada sistem pernafasan manusia Yang pertama ada emphysema Emphysema itu merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pembengkakan Karena pembeluh darah pada paru-paru kemasukan udara Sehingga membengkak Yang kedua ada asma Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan Bisa disebabkan alergi Alergi apa saja Bisa alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh Jika suhu udara atau suhu lingkungan cukup rendah Atau dalam keadaan yang sangat dingin Kemudian ada kanker paru-paru Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya Sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh tidak terkendali Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok Nah yang keempat adalah tuberculosis Atau bisa disebut TBC TBC itu merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Namanya Mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas Dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru akan mati Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil Selanjutnya ada bronchitis Bronchitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan Atau yang disebut bronchus Akibat dari infeksi Gejalanya penderita mengalami demam Dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan Akibatnya penderita bronchitis akan mengalami sesak napas Lalu pneumonia Pneumonia merupakan peradangan pada bronchiolus dan alveolus Karena infeksi bakteri Nama bakterinya streptococcus pneumoniae Penyakit ini bisa juga disebabkan oleh virus ataupun jamur Gejalanya batuk berdahak Mengalami sesak napas Dada terasa nyeri Dan demam tinggi Nah selanjutnya anak-anak akan belajar mengenai properti tari Masih ingatkah kalian apa itu properti tari? Nah properti tari itu adalah sebuah benda atau alat yang digunakan untuk menari sebagai pelengkap Atau untuk memperjelas tema dan juga memperindah tarian Nah tari yang pertama itu ada tari kipas Tari kipas berasal dari Sulawesi Selatan Tari kipas menggunakan properti kipas Lalu ada tari payung Tari payung berasal dari daerah Sumatera Barat Tari ini menggunakan properti payung dan selendang Selanjutnya ada tari serimpi Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah Tari serimpi menggunakan properti selendang Dan ada tari jangger Tari jangger berasal dari Bali Properti yang digunakan ada kipas dan selendang Sebelum melakukan peragaan tari Ada yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu Nah apa saja? Nah persiapan yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bentuk karya tari Kemudian memilih karya tari Yang ketiga menentukan jumlah penarinya ada berapa Dan yang keempat memilih properti tarinya disesuaikan dengan temanya Dan yang kelima menentukan iringan tarinya Atau musik yang akan digunakan Kemudian akan memilih busana tari Yang pastinya busana ini disesuaikan dengan tema tarian Alhamdulillah Sampai disini dulu materi yang ustada sampaikan Pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh